Sebenarnya 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Surabaya periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik. Dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di lantai 3 gedung DPRD Kota Surabaya sabtu kemarin. Dari total 50 orang anggota Dewan Kota Surabaya, baru yang dilantik 23 orang diantaranya merupakan wajah baru. Pelantikan tersebut turut dihadiri wali dan wakil wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, serta Verkopimda Kota Surabaya. DPRD tahun 2024-2029, semoga DPRD yang 2034-2029 ini tetap bisa memberikan, sama-sama dengan pemerintah kota, memberikan yang terbaik bagi walaupun Kota Surabaya. Dan itu adalah sesuatu tugas, saya menutupkan kepada dua beliau-nya, yang selalu nanti insya Allah ke depan akan terus bisa berkolaborasi dan disinergi, seperti yang disampaikan dalam sambutan panggung dagi, karena kita adalah satu, adalah pemerintah, sama-sama pemerintah yang memberikan terbaik bagi masyarakat. Ketua DPRD Surabaya 2019-2024 Adi Sutarwiono kembali dipercaya untuk menjabat sebagai ketua sementara DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 dengan wakil Bhatia Rifai dari Partai Gerindra. Pimpinan sementara dipilih karena PDIP dan Gerindra memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan legislatif 2024. Pada masa pimpinan sementara akan dilakukan penyusunan tata tertib anggota Dewan, serta alat kelengkapan Dewan atau AKD hingga pemilihan ketua definitif. Saya tadi dianggungkan oleh Mas Bekot ya, sebagai pimpinan sementara DPRD Surabaya. Maka kemudian ada tugas pimpinan sementara ini adalah untuk koordinasikan terjadinya berbagai pembahasan DPRD Surabaya supaya sudah dianggungkan, seharusnya dianggungkan adalah atas itu DPRD Surabaya. Kemudian pembentukan AKD, setelah itu baru kemudian yang lain. Sementara dari 50 anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029, Partai PDI Perjuangan memperoleh kursi terbanyak. Dengan 11 kursi, yakni DAPIL 1, terdapat nama Budileksono mendapatkan 13.271 suara, serta Tri Didik Adiono mendapatkan 12.021 suara, untuk DAPIL 2, Baktyono mendapatkan 16.049 suara, serta Abdul Malik 10.993 suara. DAPIL 3 ada Eri Iryawan mendapatkan 13.384 suara, serta Adi Sutaruyono 12.799 suara, dan Abdul Goni Moklas Niam 5.959 suara. DAPIL 4 ada Arjuna Rizky Dwi Kris Nayana 16.157 suara, serta Sukadar mendapatkan 9.649 suara, dan DAPIL 5 Syaifuddin Zuhri 13.175 suara, serta Siti Mariam 5.141 suara. Sedangkan di posisi kedua ada Gerindra, merapatkan 8 kursi. PKB, Golkar, PKS, dan PSI masih-masih 5 kursi, dan Demokrat, PAN, PPP masih-masih 3 kursi, serta Nasdem 2 kursi. Atiko Hasan, CTV